Polda Metro Jaya telah mengungkap aksi penipuan Yusuf Daiman, pria yang mengaku sebagai polisi dengan pangkat Komjen. Pelaku ternyata merupakan seorang residivis. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, mengatakan Yusuf merupakan residivis tahun 2010 terkait kasus penggelapan kendaraan roda 4 dan difonis 1 tahun 4 bulan di Lapas Keponwaru, Bandung. Aksi penipuan pelaku kali ini merugikan seorang pria bernama Rizky Pria Lesmana. Korban diketahui merupakan seorang direktur perusahaan di PT. MRM. Dalam melakukan penipuannya ini, pelaku dibantu oleh istrinya yang berinisial YS. Pelaku YS mengaku sebagai direktur utama PT. Bintang Utama Perkasa yang dikelola bersama suaminya. Zulpan mengatakan YS pun juga memiliki catatan kejahatan. Tercatat YS pernah mendekam di penjara pada tahun 2020. Kedua tersangka kini telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Keduanya dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kabitu Mas Polda Metro Jaya Kombe Zulpan mengatakan pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai Komjen Yayah Amurdiyato yang berdinas di Divisi Hubinter Mabes Polri. Dana 1 miliar rupiah yang diterima dari korban pelaku kelola lewat perusahaannya. Kantor fiktif pelaku dijalankan bersama istrinya berinisial YS yang menjabat direktur utama. Pelaku Yusuf kemudian bertemu dengan korban bernama Rizky Priya Lesmana di daerah Tebet, Jakarta Selatan pada 18 Februari 2022. Korban sendiri diketahui bekerja sebagai direktur perusahaan. Pelaku saat itu menjanjikan bisa memberikan dana Rp20 miliar kepada korban. Namun korban harus mengirimkan uang Rp1 miliar kepada pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!